Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ketemu lagi dengan Umi Efi Rahayu Kita akan belajar tentang Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Gimana nih kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian selalu dalam keadaan baik Dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya Hari ini kita akan belajar tentang Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Bagian yang kedua Kita akan membahas tentang pembentukan PPKI Dan semangat dan komitmen para pendiri negara Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Setelah pembelajaran Umi harap anak-anak Umi bisa tahu Kapan PPKI dibentuk Kemudian apa saja tugas dari PPKI Apa saja agenda dari sidang PPKI Dan yang terakhir tahu nilai juang Dan semangat para pendiri negara Dalam merumuskan Pancasila Yuk kita mulai belajar Pancasila sebagai dasar negara Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Bagian kedua Nah di pertemuan sebelumnya Kita belajar tentang Pembentukan BPUPKI Hari ini kita akan belajar tentang Pembentukan PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dalam bahasa Jepang Disebut dengan Dokuritsu Junbi Ingkai Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang Nah sebagai gantinya Dibentuklah PPKI Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno Dan beranggolotakan 21 orang Tugas dari PPKI Yaitu yang pertama Menentukan dan menyelesaikan bentuk negara Yang kedua Menentaskan rencangan hukum dasar Yang ketiga Mempersiapkan kemerdekaan Dan yang keempat Menyelenggarakan Indonesia merdeka Ada pun tugas lain dari PPKI Yaitu yang pertama Sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia Yang kedua Sebagai badan pembentuk negara Republik Indonesia Dan yang ketiga Sebagai peletak dasar negara Republik Indonesia Masuk kita ke bagian selanjutnya Pengesahan dasar negara dan konstitusi negara PPKI melaksanakan sidang pertama Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI membahas dasar negara Menggunakan piagam Jakarta Yang dihasilkan BPUPKI sebelumnya Pada piagam Jakarta Terdapat kalimat Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Nah, dikarenakan di Indonesia Terdapat pemeluk agama lain selain Islam Soekarno dan Muhammad Hatta Menemui wakil-wakil golongan Islam Untuk membahas hal tersebut Akhirnya Tercapai mufakat Untuk mengganti kalimat tersebut Menjadi kalimat Ketuhanan yang Maha Esa Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila resmi dan sah Sebagai dasar negara Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 Agenda sidangnya Yang pertama Mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Yang kemudian disebut dengan UUD 1945 Yang kedua Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden Dan Dr. Andes Muhammad Hatta Sebagai wakil presiden Yang ketiga Sebelum terbentuknya MPR Pekerjaan presiden Untuk sementara waktu Dibantu oleh Komite Nasional Untuk sub-materi yang terakhir Kita belajar tentang Semangat dan komitmen Para pendiri negara Dalam merumuskan Pancasila Sebagai dasar negara Apa saja sih Nilai dan semangat juang mereka Yang patut kita tiru Yang pertama Ada rasa tanggung jawab Yang kedua Semangat kebangsaan dan cinta tanah air Yang ketiga Demokratis Yang keempat Jujur Yang kelima Nilai kebersamaannya Yang keenam Musyawarah Yang ketujuh Menghargai perbedaan Dan yang terakhir Toleransi Sekian pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Semangat Berdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!